Perang instansi, setekah pola nyegakan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau WSPKLU. Tepik kakiwari, 150 hiji SPKLU di Jawa Barat tur dinas ESDM. Setekah pola nambahan jumlahnya, sesajinnya miharap anu ngokolakin tempat wisata masang SPKLU di tempatnya sewang-sewangan. Nelika diwawancara dinarapat paripurna di gedung DPRD Jawa Barat, Kepala Dinas ESDM Jawa Barat, A.I. Saadia Netelaken, pihaknya bakal setekah pola nyorang kajian ngenaan pemasangan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau WSPKLU di Jawa Barat. Ayena, panalungtikan kakar dilakonan di Leluak Bodebek, diri nage ngarajong panalungtikan dan dilakonan Kupamarintah Puser, tepik kak nyendekin target 180 genep SPKLU di Sakuliah Jawa Barat. Kukituna, jumlah SPKLU di Jawa Barat masih kurang 145, lantaran dinarongan, ayena di Jawa Barat kakaranghajanggelek 50 hiji SPKLU, anopat 17 diantarana diwangunku pihak Sejen Lianti PLN. Ini juga informasi ketika kita sedang melakukan penyusunan renstra sektor Ketanagal Sdikan, ternyata Direktur Jenderal Ketanagal Sdikan juga sudah merencanakan ada 196 target. Nah ini target, saya lupa takutnya nanti, coba saya cek lagi ya. Di luar yang 140? Ya, di luar yang 100 itu. Jadi ada 196 itu sudah di targetkan oleh Direktur Radindak Ketanagal Sdikan. Saya pikir dengan kolaborasi yang banyak kan tidak harus selalu studi dan kajian itu dari Pemprov Jabar. Begitu kan, ketika tadi Pemprov Jabar melakukan kajian yang hanya di daerah Bodebek, ternyata DJK sudah mematakan untuk seluruh Jawa Barat 196. Kemudian PLN sendiri ternyata sudah masuk ke 104. Jadi saya pikir, apa namanya, ekosistem di Jawa Barat ini untuk kendaraan listrik sudah sangat baik sekali. Aing Ngembohan, pihak Nabogara Rancang bakal medalkan panggeling Tigu Bernur Jawa Barat ke pemasangan SPKLU di tempat wisata. Dirin optimis, ekosistem Jawa Barat sayaga kerketak ngarobah kendaraan anumake bahan bakar minyak atau ABBM ke kendaraan tenaga listrik.